Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja Kali ini saya akan mencoba memperbaiki, ini mesin cuci nya yang tipe merek Sanyo ini tipenya ASW A76HT dia waktu ini dipakai mencuci sama istri saya ini pada tombol-tombolnya ini dia sering error dan kemudian pada akhirnya pas pada pencucian terakhir dia sudah ngisi, berputar dua kali dan akhirnya mati meledak jadi saya akan sebagai orang awam disini mencoba untuk mencari solusi untuk gimana caranya untuk memperbaiki mesin cuci ini ini errornya seperti ini ini sudah saya cuk, cuk in di gini nya, stop contact seperti ini dia kadang mau hidup, kadang dia mati mendadak seperti ini nah dia mati, total mati akhirnya setelah browsing-browsing dan lihat di YouTube saya putuskan untuk mencoba mengganti modul PCB nya, PCB board nya ini ini yang modelnya seperti ini modulnya seperti ini mudah-mudahan dengan mengganti yang ini nanti ini bisa dipakai normal ini bukan yang original ini kelihatan seperti ini kelihatan seperti ini bukan kayaknya original setahu saya ini mereknya, ada mereknya disini Starmac, merek Starmac ini modul PCB board nya seperti ini kemungkinan itu yang rusak saya akan coba dulu memperbaiki mengganti dengan PCB board nya yang itu untuk awalnya nanti ini ada beberapa baut yang perlu dibuka pakai obeng kembang ini di bagian belakangnya juga ada beberapa baut yang perlu dibuka baik, langsung saja saya mulai videonya cara membukanya pun cukup bagian atasnya cukup mudah cuma membuka 4 skrup yang ada di sekelilingnya ini ini main board nya ada disini yang bagian ini ternyata disini bisa dilihat pada kamera pada kamera ini dia sudah berjamur di bawah di bawah lapisannya ini disini kelihatan kuning-kuning dia mungkin itu yang mengakibatkan dia mati mendadak atau programnya error dia disini bisa dilihat disini di bawah kuning-kuning ini ini adanya di bawah lapisan yang ini di bawah lapisannya ini ini otomatis tidak bisa dibersihin karena dia ini kayak sudah dilem lapisannya ini ini kelihatan sekali jamur-jamur sudah jamuran mungkin dulu mungkin itu yang membikin dia error saya akan buka dulu covernya yang bagian ini bagian bawahnya ini supaya lebih gampang untuk menggantinya disini bisa dilihat ini untuk membukanya cukup cukup gampang ini ada dua soket soket kabel yang perlu dibuka tinggal ditekan aja yang soketnya yang ini soketnya ini ada soket kecil tinggal ditekan dan ditarik kabelnya cukup gampang cukup gampang ada yang warna putih dan warna biru ada yang warna putih dan warna biru bisa dilihat disini ini sangat berjamur sekali sangat karena ini mesin cucinya sudah saya pakai dari tahun 2009 atau 2010 sampai sekarang baru dia ada problem-problem kecil seperti ini ini ada 6 pin 6 pin pada setiap soketnya mudah-mudahan ini sama dengan yang saya beli online nah ukurannya mirip di bagian kalau kalau panjangnya panjangnya juga mirip ininya plastik-plastiknya sampingnya kapernya juga mirip cek dari soketnya ini ada 4 yang aslinya dan ini ini juga ada 4 soketnya baik saya akan langsung aja coba pasang kalau dilihat dari untuk tombol-tombolnya juga posisinya sama ini tombol-tombolnya saya langsung aja coba pasang saya langsung aja coba pasang seperti itu tinggal ini masukkan saja dan rakit kembali ini 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 segera ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati